Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman-teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan syaitu walafiat ya teman-teman ya amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Realme ya C17 atau RMX2101 Yang kendalanya itu lupa kunci layar ya teman-teman ya Atau lupa kunci pin ya Pin pola atau password itu sama saja Untuk metodenya nanti bisa kalian tonton video ini sampai selesai Bisa dilihat disini HP setelah kita restart Dia minta kunci layar ya teman-teman ya Nah ini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah Nah ini bisa kita lihat ya Oke kebetulan ini kuncinya pin pola atau password sama saja teman-teman Nanti kalian bisa praktekkan Bisa dilihat disini tetap salah Sudah kita coba beberapa kali Dalam posisi layar terkunci seperti ini kita bisa mengecek tipenya itu dari panggilan darurat Selanjutnya disini kita bisa ketikkan saja bintang pager 899 pager ya Untuk memastikan apakah HP ini benar Realme C17 ya Nah ini bisa kita lihat disini modelnya RMX2101 Atau ini Realme C17 kalau kita cek di Google ya teman-teman ya Oke bisa dilihat ya Selanjutnya kita bisa kembali Langsung kita mulai tutorialnya teman-teman ya Namun seperti biasa sebelum lanjut ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti Jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Bisa dilihat ya disini sudah kita coba beberapa kali Tetap saja salah ya teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Selanjutnya disini kita bisa matikan dulu HPnya ya teman-teman ya Hingga benar-benar mati ya Kita matikan dulu HPnya Dan selanjutnya kita bisa lakukan penekanan tombol kombinasi ya teman-teman ya Kita tekan dan tahan tombol power dan volume bawah ya teman-teman ya Jadi pastikan semua tombol kita itu normal Bagaimana jika tombol volume bawahnya rusak Tidak bisa digunakan Ya harus kita ganti dulu ya teman-teman ya Ini kita matikan dulu HPnya Selanjutnya setelah benar-benar mati Kita lakukan penekanan tombol kombinasi ya teman-teman ya Bisa dilihat disini kita tekan dan tahan Tombol power dan volume bawah Pastikan semua tombolnya ini normal ya teman-teman ya Kita tekan dan tahan secara bersamaan Setelah keluar logo realme Kita lepaskan tombol power Tetap kita tahan volume bawahnya ya teman-teman ya Langsung saja kita tekan Nah ini sudah kita tekan ya teman-teman ya Nah setelah keluar logo realme Kita lepaskan tombol powernya Tetap kita tahan volume bawahnya Oke selanjutnya kita tunggu hingga masuk ke mode Pemilihan bahasa ya teman-teman ya Kita tunggu saja masuk ke tampilan bahasa Nah ini bisa dilihat Disini selanjutnya kita pilih saja yang paling atas ya Jadi kita pilih saja yang inggris Karena kalau yang bawah kita tidak tahu ya teman-teman ya Kita pilih saja bahasa inggris Selanjutnya disini ada banyak pilihan Nah di realme UI recovery ini Yang atas ini untuk flash melalui memory Dan yang bawah ini untuk online Dan kita pilih yang web data ya teman-teman ya Oke selanjutnya di web data ini Kita pilih yang format data yang bawah Oke selanjutnya disini kita diberikan Sebuah kode ya teman-teman ya Untuk kodenya ini beda-beda setiap HP Kalian bisa masukkan kode yang tertera pada HP kalian Dan kebetulan di HP ini Ini yang tampil kodenya adalah 9586 Oke kita masukkan saja kode yang tertera ini ya teman-teman ya Untuk di HP kalian Kalian masukkan saja kode yang tertera Selanjutnya kita pilih format Setelah kita masukkan kodenya Maka dia langsung proses web data ya teman-teman ya Selanjutnya disini kita tunggu hingga prosesnya selesai Oke disini tidak lama ya teman-teman ya Untuk proses web datanya Yang lama itu saat rebootnya Loadingnya itu bisa 5-10 menit ya teman-teman ya Nah ini web success fully Selanjutnya kita pilih oke Maka dia langsung reboot Disini prosesnya sangat lama sekali Jadi kalau HP kalian ngedrop Lebih baik sambil di charge ya teman-teman ya Dan biar tidak kelamaan disini Proses loadingnya atau rebootnya ini Kita percepat saja ya teman-teman ya Kita percepat videonya biar tidak kelamaan Oke setelah kita percepat hingga 16 kali versikan master Maka selanjutnya akan tampil seperti ini Bisa dilihat ya Nah ini selanjutnya di select language ini Kita pilih saja yang bahasa Indonesia temannya Oke kita scroll ke bawah Kita cari bahasa Indonesia Nah ini selanjutnya kita pilih lokasinya Tentunya Indonesia juga temannya Untuk wilayahnya ya Kita pilih Indonesia Kita tunggu masih loading Nah ini kita pilih saja Indonesia Selanjutnya kita next saja Oke kita scroll Kita jendang dan kita pilih berikutnya Nah ini kita next saja Seperti HP biasanya teman-teman ya Oke selanjutnya disini Kita tidak bisa melewati Harus kita sambungkan ke jaringan wifi Atau hotspot ya teman-teman Kita sambungkan dulu ke jaringan wifi Kita sambungkan ke wifi ini Fungsinya untuk mengetahui ya teman-teman Apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak Kalau nanti terkunci kita harus menghapusnya Atau membaipasnya Oke kita next saja Disini prosesnya lama Jadi kita percepat sedikit Biar tidak kelamaan Oke masih memeriksa update Disini lumayan lama ya teman-teman ya Karena membutuhkan sebuah koneksi internet yang cepat Disini kita pilih jangan salin Oke kita percepat sedikit Bisa dilihat disini tetap minta kunci layar Karena disini kasusnya lupa kunci layar ya teman-teman ya Kalau kita ingat emailnya Kita bisa pilih yang tanda silang Maka dia langsung proses dulu Seperti ini Masih memeriksa info Nah ini ya teman-teman ya Kalau kita ingat emailnya Atau akun Google-nya Kita bisa masukkan saja ya teman-teman ya Bisa dilihat disini verifikasi akun anda Perangkat ini telah di riset Jadi kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini Jika kita lupa Kita harus menghapusnya atau membaipasnya Dan untuk cara menghapus akun Google-nya Atau membaipas FRP akun Google-nya Kita lanjut di part 2 atau video berikutnya teman-teman ya Atau kalian bisa cek link video di bawah ini ya teman-teman ya Kita taruh di deskripsi untuk link video cara menghapus akun Google-nya teman-teman ya Oke gitu saja Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini ya teman-teman ya Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen Nanti jika ada yang ditanyakan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq walidayah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax